Joker adalah musuh bebuyutan Batman Karakter ini memulai debutnya dalam komik Batman nomor 1 yang terbit tahun 1940 Dan sejak itu, Joker menjadi musuh Batman yang paling populer Joker dikenal sebagai penjahat cerdas dengan penampilan mirip badut Meski tidak memiliki kekuatan super, penjahat gila ini adalah lawan yang paling merepotkan sang manusia kali lawar Siapa sebenarnya Joker? Asal-usul Joker pernah diceritakan dalam cerita detektif komiks yang terbit tahun 1951 Dalam komik tersebut, Joker adalah seorang penjahat yang diberi julukan Red Hood Yang jatuh ke dalam sebuah tangki berisi cairan kimia Cairan kimia itu merubahnya menjadi sosok dengan kulit putih-pucat, rambut hijau, dan senyuman yang aneh Joker adalah karakter dengan masa lalu yang misterius Dan versi original story-nya pun cenderung merubah-rubah Tapi hal ini justru menambah daya terik Joker sebagai karakter vilain Walaupun beberapa penulis komik pernah menghadirkan cerita latar belakang Joker Namun belum satu pun yang diakui sebagai versi resmi Bahkan, nama aslinya pun masih sipang siur Salah satu kisah masa lalu Joker yang paling populer adalah karangan penulis Alan Moore Dalam komiknya yang berjudul Batman The Killing Joke Dalam versi ini, nama asli Joker adalah Jack Diceritakan, Jack adalah seorang insinyur pabrik kimia Yang memutuskan berhenti dari pekerjaannya demi mengejar impian Sebagai seorang stand-up komedian Namun pada akhirnya, ia gagal mengapai impiannya tersebut Karena putus asa dan ingin menafkahi istrinya Jenny yang sedang hamil Ia pun setuju untuk berkomplot dengan dua penjahat Untuk merampok pabrik tempat ia bekerja dulu Dua penjahat tersebut memberikannya peran sebagai Red Hood Yaitu peran yang selalu diberikan kepada orang dalam dalam tanda kutip Pada setiap aksi perampokan mereka Namun sebenarnya, peran Red Hood adalah cara licik dua penjahat tersebut Untuk melimpahkan semua kesalahan kepada Jack Orang yang berperan sebagai Red Hood selalu terlihat seperti ketua atau otak Yang biasanya akan mendapatkan hukuman paling berat jika mereka tertangkap polisi Ketika sedang merencanakan aksi mereka Seorang polisi menelpon Jack dan memberitahukan Bahwa istri dan anaknya yang masih dalam kandungan telah meninggal dunia Merasakan kesedihan yang sangat mendalam Jack mencoba membatalkan rencana perampokan tersebut Namun dua penjahat itu memaksanya untuk menempati janji Begitu Jack dan kompletannya memasuki pabrik Mereka langsung terpergok oleh petugas keamanan pabrik Aksi saling tembak pun tak terhindarkan Akhirnya, dua penjahat itu tewas tertembak Sedangkan ketika Jack berusaha kabur Batman yang datang ke tempat itu dengan sigap menghadangnya Karena ketakutan, ia pun berusaha melompat Namun naas, ia malah terjatuh ke dalam tangki cairan kimia Jack berhasil selamat keluar dari tangki itu Dan kemudian ia menuju ke sebuah kolam Ia melihat bayangan dirinya di kolam tersebut Jack pun terkejut melihat dirinya sendiri Kulitnya menjadi seperti kapur Bibirnya berubah merah Dan rambutnya terlihat berwarna hijau menyala Perubahan penampilannya ini Ditambah berbagai peristiwa menyedihkan hari itu Merubah perilaku dan sifatnya Inilah titik awal kelahiran Joker Cerita lainnya yang berjudul Pushback Mendukung versi asal-usul Joker di atas Diceritakan seorang saksi Yang bernama Edward Nygma Alias The Riddler Membenarkan bahwa Isri Jack diculik Dan akhirnya dibunuh Untuk memaksanya melakukan tindak kejahatan tersebut Versi kedua Joker diceritakan Dalam cerita yang berjudul Batman Confidential Joker versi ini yang juga bernama Isri Jack Hampir bunuh diri karena bosan dengan pekerjaannya Saat itu Jack sudah sering melakukan tindakan kejahatan Seperti merampok Namun karena selalu berhasil Justru hal itu malah membuat dirinya merasa bosan Suatu ketika Ia bertemu dan berbicara dengan seorang pelayan Pelayan itu bernama Harleen Quinzel Yang akhirnya lebih dikenal sebagai Harley Quinn Harleen menganjurkan Agar Jack melakukan sesuatu yang menarik perhatiannya Agar tidak bosan Jack pun akhirnya terobsesi dengan Batman Setelah Sang Manusia Kalilawar Menggagalkan salah satu aksi kriminalnya Hal itu justru memberikan tantangan Dan kenikmatan sendiri bagi Joker Suatu ketika Batman merusak wajah Jack Dengan senjata batarangnya Hal itu terjadi ketika Joker Melukai Lornasor Yaitu Kekasih Batman kala itu Jack pun berhasil kabur Namun Batman membocorkan Informasi tentang dirinya Kepada mafia yang kemudian menyiksa Jack Di sebuah pabrik kimia Meski berhasil kabur dari Sikapan para mafia Nasib malah menimpa Jack Ia terkena cairan kimia Anti depresan Yang merubah penampilannya Menjadi seperti badut Kecelakan itulah titik awal Kelahiran Joker Yang semenjak itu Menjadi semakin gila Dengan pikiran psikopat anehnya Namun sampai saat ini Belum ada satupun Cerita asal sulh Joker Yang dianggap resmi Cukup masuk akal sih Karena diceritakan juga Joker selalu berbohong Tentang masa lalunya Dalam film Batman The Dark Knight Joker sendiri bercerita Kalau luka di mulutnya Akibat perlakuan ayahnya Selain itu Joker pun Sering terlihat bingung Dengan masa lalunya sendiri Ia juga pernah berkata Dalam komik The Killing Jock Kadang Aku mengingatnya begini Kadang begitu Jika aku harus memiliki Kisah masa lalu Aku lebih memilih Punya lebih dari satu Dari situ bisa disimpulkan Joker sendiri Tidak yakin dengan masa lalunya Namun Justru inilah yang membuat Tokoh vilain satu ini Semakin misterius Dan makin bikin penasaran Gimana guys Kalian udah tau cerita awal Joker kan Walaupun versi cerita Di film Joker terakhir menceritakan Kalau Joker awalnya adalah orang baik Lalu kemudian menjadi jahat Karena masalah psikologis Dan faktor lingkungan sekitarnya Kalian tetap gak boleh ikutin ya guys Namanya orang jahat Ya tetap aja jahat Gak baik untuk ditiru Apalagi dijadikan panutan Oke sampai jumpa lagi Dalam cerita keren lainnya ya Jangan lupa untuk menikmati 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 Jangan lupa untuk menikmati